Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian Sebelum kita berangkat tidur, mari Saudara malam ini kita mau belajar Bagaimana berserah diri yang benar kepada Tuhan Sebab ada banyak orang mempunyai pengertian yang tidak tepat Mereka berpikir bahwa berserah diri kepada Tuhan itu Menyerahkan seluruh tanggung jawab kita kepada Tuhan Misalnya punya hutang, tolong bayarin Tuhan Punya PR, tolong kerjakan Tuhan Bukan itu yang dimaksud oleh Alkitab dengan berserah diri Justru dengan berserah diri itulah tanggung jawab kita Apa yang harus kita kerjakan Kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh Mengapa? Karena itulah kehendak Tuhan Jadi kita menyerahkan hidup kita itu bukan lalu kita hidup pasif Kita menyerahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan Apapun yang bisa kita lakukan Mari kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan Untuk kepentingan Tuhan Itulah berserah diri yang benar Jadi mari kita belajar menyerahkan diri kita pada Tuhan Untuk dipakai Tuhan Bukan lalu untuk hidup pasif Tidak melakukan apa-apa Masalahnya adalah Jika pengertiannya salah Maka orang menjadi pasif Tidak bertanggung jawab Tidak berguna bagi sesamanya Bahkan merasa sudah selamat Padahal tidak ada yang dia lakukan untuk Tuhan Padahal dia masih menjadi manusia lama Ini menyedihkan setara Oleh sebab itu Malam ini Kita diingatkan oleh kebenaran ini Mari kita belajar menyerahkan seluruh hidup kita Kepada Tuhan Untuk dipakai Tuhan Untuk dipakai sebagai alatnya Untuk dipakai memberkati dunia yang sedang gelap ini Saudara Jangan sombong Mari kita belajar lagi dari awal Agar kita bisa memiliki penyerahan diri yang benar Tentu saja kita harus hidup kudus Kalau menyerahkan diri kepada Tuhan Sehingga apapun yang kita lakukan Itu terserah Tuhan Artinya Sesuai kehendak Tuhan Seringkali manusia tidak menyerahkan dirinya Ia mempunyai ambisi Tujuan pribadi Kepentingan pribadi Itulah yang menghalangi seseorang Mendapatkan anugerah Tuhan Karena Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang semacam itu Mari setelah kita belajar Selamat beristirahat malam Tuhan Yesus memberkati Amin Terima kasih telah menyerah